Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan di Terminal Pulau Gebang, kami sudah terhubung dengan reporter Calvin Tonggi di Terminal Pulau Gebang. Halo, selamat siang rekan Calvin. Apakah sudah ada terlihat warga yang mudik jauh-jauh hari sebelum lebaran? Ya, Pemirsa, setelah dua tahun lamanya pengatatan perjalanan, akhirnya di tahun ini pemerintah kembali memperbolehkan masyarakat untuk mudik. Palonggaran di sejumlah peraturan perjalanan disambut antusias calon penumpang, tepatnya di Minggu ke-2 bulan April tahun 2022 ini. Banyak masyarakat yang memilih untuk mudik lebih awal menggunakan transportasi bus, seperti di tempat kami melakukan di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pantauan kami di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, sejak pagi tadi hingga siang ini, belum menunjukkan adanya tanda-tanda kepadatan calon penumpang atau pemudik. Dan ini dalam standar normal begitu. Namun, kenaikan jumlah penumpang ini dimungkinkan pada Minggu depan, yaitu tepatnya pada tanggal 20 sampai 25 April 2022 mendatang. Dan dari penuturan sejumlah calon penumpang, mereka mengaku akan mengulang lebih awal untuk menghindari kemacetan dan kepadatan jumlah penumpang, yaitu menjelang hari raya lebaran nanti. Antusiasme calon penumpang juga dibenarkan oleh pihak Terminal, yaitu mengatakan bahwa hingga saat ini, per tanggal 1 sampai 15 April 2022, tiket penjualan bis sudah habis di sekitar 10.193 penumpang. Yang mana ini menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu kisaran di tahun 2019 di angka 6.000-an. Dan menurut penuturan dari pihak petugas Terminal, ini destinasi favorit untuk para pemudik, yaitu berada di Kota Malang, Tegal, dan Pekalongan. Dan untuk harga tiket bu sendiri, ini masih di Kota Regan, masih normal begitu. Namun untuk nanti menjelang Hamin 7, hari raya lebaran nanti akan menjual tiket hampir mencapai 100% kelonjakannya. Dan demikian peraturan mudik sendiri ini masih sama, seperti sebelumnya, yaitu pemerintah telah melonggarkan peraturan COVID-19, atau tidak perlunya lagi tes COVID-19, baik itu tes PCR maupun swab antigen, yaitu cukup pemudik yang menggunakan vaksin booster. Dan ini untuk kursi, bus antar kota dan provinsi sendiri ini masih menggunakan, tidak ada lagi jarak atau pembatasan, karena ini akan dapat digunakan semuanya untuk calon pemudik tahun ini. Ya, perang dan opi. Baik, terima kasih Calvin Tonggi melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta.